Hari ini, kita akan terbang ke negara Vatikan. Iya, budget yang kalian siapkan cukup lumayan gede, sekitar 16 juta rupiah untuk pergi dan pulang dari Jakarta ke negara Vatikan dengan waktu tempuh sekitar 18 jam 30 menit. Lumayan lama dan melelahkan, mulai dari Jakarta transit Qatar kemudian sampai di Bandara Internasional Leonardo da Vinci di kota Roma. Vatikan kaya akan bangunan, dengan seni arsitektur yang megah. Negara terkecil di dunia yang berbatasan dengan Roma, Italia ini merupakan kota sekaligus rumah paus, pemimpin tertinggi gereja Katolik. Vatikan memiliki banyak situs wisata religi dan budaya. Kota ini jadi destinasi wisata rohani bagi umat Katolik dari seluruh dunia. Tapi, Vatikan juga jadi kota tujuan bagi wisatawan umum, karena kotanya sangat artistik dan penuh sejarah. Vatikan terletak di wilayah kota Roma, bagian barat dengan luas keseluruhan 44 hektare. Panjangnya 1.045 meter dan lebar 850 meter yang dibatasi oleh tembok tinggi. Selain wilayah tersebut, masih ada juga berbagai wilayah dan gedung yang terletak di dalam wilayah Italia yang merupakan bagian integral Vatikan, dengan sebutan, wilayah ekstrateritorial, yang luasnya 700 ribu meter persegi. Sementara jumlah penduduk Vatikan seluruhnya sekitar seribu orang dan menetap di negara ini karena pekerjaan dan jabatan. Roma merupakan kota paling dekat dengan Vatikan, kota tempat hirarki tertinggi umat Katolik sedunia. Paus, pimpinan umat Katolik sedunia juga tinggal di wilayah tersebut. Paus Franciscus, beliau punya koleksi kaos kaki luar biasa modis dan keren. Kaos kaki milik Paus ini warnanya merah. Khusus untuk musim dingin, Sri Paus mengenakan kaos kaki 100% dibuat dari wall. Sementara di musim panas, beliau selalu memakai kaos kaki yang sepenuhnya terbuat dari katun. Hebatnya lagi, harga kaos kaki Sri Paus tergolong murah meriah. Sepasang cuma seharga 20 euro, sekitar 334 ribu rupiah, yang murahlah untuk sosok pemimpin umat sekaliber beliau. Kaos kaki ini bikinan Gamma Rally, toko penjahit Italia yang sudah memasok busana para elit Vatikan sejak 1978. Paus terkenal membeli kaos kaki di sini yang tebal dan nyaman untuk digunakan. Souvenir satu ini bisa menjadi oleh-oleh khas Roma yang unik. Tentunya bukan cuma kaos kaki ya, yang bisa dijadikan oleh-oleh, namun masih banyak lagi barang unik dan menarik yang bisa dijadikan cindra mata. Oke, segitu dulu ya, kita keliling Vatikan. Sampai jumpa, di penerbangan online berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe channel Travel by Map.